TESA KAUNANG Namun demikian, ditegaskan wanita berusia 41 tahun ini, dirinya masih akan tetap menindaklanjuti pelaporannya terhadap Sandi, selama yang bersangkutan tidak meminta maaf dan mengklarifikasi kebenarannya. Saya belum tahu kelanjutannya seperti apa, kalau pelaporan dari pengacara saya katanya Sandi ada etikat baik untuk mencabut pelaporannya dia untuk pencemaran nama baik ke saya. Kalau saya kan tetap lanjut nih, dia kan masih belum memperbaiki nama saya, kecuali kalau dia sudah bikin statement untuk minta maaf dan mengakui apa yang dia duga di rumah saya itu ada laki-laki berinisial R. Itu gak ada, terus semua deh yang dia omongin itu gak benar semua dia ngakuin itu di depan publik, di depan media, mungkin bisa saya pikirkan. Selain laporan atas pencemaran nama baik, saat ini Tessa juga tengah menghadapi gugatan hak asu anak yang diajukan mantan suaminya tersebut. Menghadapi persidangan pertama Kamis 22 Februari 2018 besok, Tessa mengaku tak memiliki persiapan khusus. Lantaran Tessa mengaku telah mengantongi bukti yang akan memperlihatkan ketidaklayakan Sandi untuk mendapatkan hak asu atas anak-anak mereka. Tapi kalau gugatan hak asu anak ini lanjut, karena Kamis ini kan masuk pengadilan. Saya itu merasa, saya itu bukan di pihak yang salah sih sebenarnya. Menurut saya tidak ada bukti gitu loh, justru saya yang punya bukti bagaimana kelakuan dia setelah percerai. Ya saya berusaha supaya anak-anak saya juga kan gak terlalu kaget ya, kalau misalkan ternyata dia tahu, toto dari orang lain kan gak lucu juga. Jadi ya sedikit-sedikit saya kasih tahu. Simple-simple aja sih nanyanya, misalkan saya tanya, kalian kalau disuruh milih mau hidupnya sama siapa? Sama manda, bilangnya sama saya gitu kan. Ya itu sedikit-sedikit yang saya tanya, bukan yang nyecer, bukan yang nguruin, bukan yang maksa gitu. Belum selesai dengan dua kasus yang kini tengah dihadapinya, ibu dari dua anak ini juga harus dipusingkan dengan permasalahan rumahnya. Meski Tessa sudah berupaya untuk menjual rumah yang kini ditempatinya, namun sampai saat ini belum ada peminat yang mendatanginya. Apalagi rencana kepindahan mereka dari rumah tersebut sudah diketahui anak-anaknya yang menyambut baik hal tersebut. Kalau saya sih sekarang lagi masarin ya, saya sih berusaha mengikuti apa yang sudah jadi kesepakatan. Kan hasil dari gasus harta gondong gini kemarin kan kembali ke kesepakatan kita sebelum bercerai. Ya itu rumahnya dijual, setelah dijual, sudah ada uangnya baru dibagi. Saya juga dengar katanya Sandi juga masarin gitu ya. Saya sih santai karena memang menurut saya perjanjian di kesepakatan itu, selama saya belum menikah kembali, saya berhak untuk tinggal di rumah itu. Untuk mengasuh anak-anak. Kalau anak-anak saya kan memang bebas untuk tinggal di situ gitu. Jadi saya tidak ada, harusnya itu tidak ada kepanikan dalam diri saya untuk tiba-tiba buru-buru pindah gitu. Karena memang saya punya hak di rumah itu. Nah, yang namanya masarin rumah kan juga nggak perlu buru-buru harusnya. Tapi kalau pengen harganya miring, eh pengen buru-buru pasti harganya miring lah istilahnya gitu. Ya kan? Kalau pengen harga yang bagus, otomatis ya pelan-pelan. Tapi anak-anak sih fine-fine aja, mereka seneng-seneng aja kok kamu masih pindah. Anak-anak dibilang mau pindah, oh ya request-nya minta yang ada kolam renang. Aduh, saya juga pusing. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu namanya kan kita menyenangkan hati anak-anak. Ya pengennya pastinya yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!